Saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk merenungkannya, menghayatinya, menyelaminya, bahkan memilikinya. Kita akan membaca minggu ini terambil dari kitab Masmur, pasal 84, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama. Masmur 84, ayat 1 sampai ayat 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Masmur Bani Kora. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku, ya Tuhanku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melentasi lembah bakah mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal, musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Tuhan di Sion. Ya Adonai Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Tuhan Yaakub. Lihatlah berisai kami, ya Tuhan. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang pasik. Sebab Adonai Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Tidak salah jika kita merenungkan sejenak ibadah kita setiap hari minggu datang ke gereja. Kita datang ke gereja untuk membangun pertama misbah Tuhan. Tempat menyembah Tuhan. Di dalam misbah Tuhan, kita ingin, kita rindu, dan kita percaya hadirnya Tuhan yang disebut hadirat Tuhan. mungkin selama ini dua hal ini kita sudah mulai abaikan. Kita bukan lagi membangun misbah tempat menyembah Tuhan. Tetapi ternyata kita membangun untuk sesuatu kebanggaan bagi diri kita. Gedung gereja yang begitu besar indah. Saya bukan hanya masuk tapi sempat melayani gereja-gereja tersebut. Sekarang ditinggalkan. Tinggalkan. Mungkin kita tidak fokus lagi dengan membangun misbah Tuhan dan hadirat Tuhan. Dua konsep yang paling penting di dalam baik Tuhan. Dalam baik Tuhan. Dalam tabernakal. Itu konsep yang pertama diperkenalkan kepada Musa. Dan digenapi oleh pribadi Yesus Kristus. Nanti kita lihat. kita fokus dengan gedung, fokus dengan acara. Musik yang lengkap, perlengkapan-perlengkapan, multimedia yang mencengangkan akhir zaman. gedung layaknya menjadi tempat-tempat konser. Sekarang sepi. Senyap seperti kuburan. Saya percaya Tuhan mengingatkan kita. Ini masih peringatan. Masih peringatan. Jangan-jangan selama ini ibadah kita tidak fokus lagi dengan Tuhan. Kita fokus dengan sesuatu yang di luar Tuhan. Organisasi, penampilan, pribadi, orang yang hadir di sana karena melihat beberapa jemaat di sana artis-artis dan sebagainya dan melihat musiknya pujian-pujiannya dasyat. Sekarang hilang lenyap semua. Tidak ada arti. Dan kalau ini tidak bertobat saya percaya virus ini akan lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Sampai gereja-gereja umat Kristen sadar bahwa bukan gedung yang kita bangun. Bukan organisasi yang kita bangun. Bukan jemaat yang kita bangun. Tapi membangun nisbah Tuhan. Itu yang pertama. Kita disuruh bertobat. Umatnya bertobat. Gereja juga harus bertobat. Jadi semua lengkap lah pertobatan ini. Sampai bangsa dan negara ini pun juga harus bertobat. Membangun mesbah Tuhan. Itu konsep pertama. Tempat menyembah Tuhan. Tempat berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua adalah membangun hadirat Tuhan. Tempat Tuhan. Itulah yang dikatakan pada ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat tempat jemaat bisa baca tempat tempat apa? kediamanmu. Tuhan semesta alam. Itu maksud tempat Tuhan. Miskenoteha tempat kediamanmu atau tabernakal Tuhan semesta alam. Adonai sebaut tempat kediaman atau tabernakal dari kata miskan miskan berakar dari kata sahan berdiam tinggal jadi tempat kediaman Tuhan tempat Tuhan tinggal bukan Tuhan datang sebagai tamu yang diundang untuk hadir dipaksa hadir dan lihat disini kata ini juga yang menjadi akar kata sakina atau sekina bukankah kedua tempat ini menunjukkan tabernakal dan sakina atau sekina itu untuk menunjukkan konsep konsep kehadiran Tuhan betul-betul dia hadir di tengah-tengah umatnya itu kan tabernakal itu itu konsepnya kehadiran Tuhan semesta alam maksudnya setiap kali berbicara Adonai Sebaot dalam konsep pemikiran orang perjanjian lama adalah Tuhan dengan seluruh makhluk surgawinya hadir karena itu kerup itu ada kerup untuk malaikat makhluk-makhluk hadir ini mesbah itu yang disebut bahkan dikatakan konsep yang kedua dikatakan tadi kehadiran Tuhan konsep penampakan Tuhan di tengah-tengah umatnya penampakan Tuhan Tuhan betul-betul hadir dan nampak itu yang kita lihat di sini dan lanjutkan inilah sebuah sikap dari kita kalau memang itu tempat yang menyenangkan Mayedidot Mayedidot betapa menyenangkannya tempat Tuhan itu betapa menyenangkan artinya ada sebuah kerinduan akhir yang ketiga berkata jiwaku hancur karena merindukan merindukan hadirat Tuhan pelataran-pelataran Tuhan hatiku dagingku bersorak-sorai ada tiga dimensi yang dalam diri manusia disebut di sini pertama jiwa napsi ya napsi yang kedua libih hati dan yang ketiga upes syari tubuh daging daging tiga dimensi manusia ini jiwa hati dan tubuh menunjukkan sebuah dorongan yang penting emosi akal perbuatan itulah keutuhan manusia pentingnya kita betul-betul mengerahkan jiwa kita hati kita perbuatan kita menghargai misbah Tuhan berjumpa dengan Tuhan hadirat Tuhan tiga poin ini napsi napsi libih ufes syari perbuatan apakah perbuatan kita apakah betul jiwa kita rindu dengan mungkin selama pergi ibadah ini bukan jiwa yang rindu kebiasaan hari minggu harus ibadah mungkin itu Tuhan tidak terima lebih hati hatimu dimana hatimu main hp karena engkau lebih fokus disitu hatimu disitu kan dengan firman Tuhan tidak kamu sudah mulai berbicara manusia kesaksian manusia kehebatan manusia siapa manusia yang bersaksi telinganya engkau pasang matamu menetap dengan nanar tapi ketika firman engkau anggap sampingan yang seperti ini akan menjadi gereja tujuh gereja akhir jaman yang tinggal poing bukan kejemaat sudah pernah pergi ke sana hanya tinggal cerita dan tinggal poing jiwa nafsi libih hati ufes syari tubuh perbuatan apa betul perbuatan kita melayani Tuhan apa betul kita menghormati Tuhan apa betul kita berkorban buat Tuhan tiga hal ini tiga hal ini ini disindir sebagai satu semoga engkau iri hati terhadap burung pipit ayat yang keempat bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang burung pipit ini shifor namanya shifor burung pipit bisa diterjemahkan burung gereja tapi deror burung layang-layang kalau saya bandingkan dengan terjemahan septua ginta trugon itu merpati jadi burung pipit yang kecil burung merpati bisa bersarang di baik Tuhan tinggal tinggal bertelur beranak tinggal kita tidak tinggal kita meninggalkan oh itu lain bayangkan saja tempat menaruh anak-anaknya pada misbah misbah nah sekarang misbahmu ada di rumah masing-masing tempat menaruh anak-anakmu karena di gereja tidak lagi menjadi misbah Tuhan kau dipaksa untuk membangun misbahmu di rumah masing-masing itulah sebagai satu gambar padahal diingatkan kembali dengan kata yang indah sekali asri berbahagia dan diberkati dikatakan di situ berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus menerus terus menerus memuji-muji engkau memuji Tuhan hanya sebagai memenuhi syarat daripada protokol itu bukan jiwa bukan jiwa kita bukan hati kita bukan perbuatan kita perbuatan kita dengan Tuhan ala kadar Tuhan jadi alat berbahagialah orang yang diam di rumahmu yang terus menerus asri mereka yang diam memakai kata Yoshef Yoshef diam bukan bertamu berakar tinggal kita banyak bertamu mana yang lebih seru kita datang lagi ke sana bertamu lagi bertamu lagi semoga engkau bertobat dimana saja pendeta seperti saya juga bertobat gereja bertobat umat bertobat semua bertobat Yoshef dan ini ditunjukkan sebetulnya menurut konsep perjanjian lama adalah pelayan-pelayan baik suci yang menetap tinggal itu yang berbicaranya dia tidak berbicara orang-orang yang datang untuk berdoa tidak dia berbicara tinggal saudara tahu itulah Yesus sudah lakukan dia menjadi mesbah dia berikan jiwanya nafsi untuk menebus kita dia berikan hatinya mengasihi kita sungguh-sungguh rela menderita dan dia berikan tubuhnya menjadi jaminan kita beroleh hidup yang itu yang kita akan makan sekarang itulah kenyataannya supaya lewat dia maka dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 1 Korintus 3 ayat 16 kita lihat dulu 1 Korintus 3 ayat 16 dengan jelas tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Tuhan dan roh Tuhan diam di dalam ini jemaat yang ada di rumah pribadi-pribadi adalah baik Tuhan berkumpul bersekutu jika engkau sudah bertobat disitu nanti baru gereja ini penuh semarak pujian Tuhan betul-betul gereja ini menjadi misbah Tuhan tempat Tuhan hadir baru baru betul-betul gereja ini menjadi sekina tabernakal kita rindu karena itu dikatakan disitu yang terus menerus mereka yang diam tadi karena itu umat sekarang disadarkan tidak ada lagi tempat kita bergantung dengan pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kita masuk dulu ini tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Tuhan sendiri umat Tuhan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib kamu lah imamat yang rajin itulah di rumah tangga kita masing-masing kita masuk ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 membahas begini itu tadi tentang hadirat Tuhan membangun misbah Tuhan hadirat Tuhan dua konsep itu jelas dengan jiwa hati tubuh perbuatan yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita saudara kalau saya membaca dari ayat 6 ini sampai kepada ayat yang ke-8 disini menggambarkan ada perjalanan perjalanan itu dua macam perjalanan kerohanian rohani kita berjalan maju dan perjalanan hidup dua rel ini disebut ziara ziara itu napaktilas napaktilas secara rohani yang Kristus sudah jalani dan berikan dan perjalanan hidup adalah perjalanan hidup kita ini diceritakan dari ayat 6 sampai ayat 8 berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan yang berhasrat mengadakan ziara berbahagia diberkatilah mesilot mesilot ziara jadi merujuk pada kata salal salal artinya naik dan mendaki jadi kalau ziara perjalanan kerohanian kita harus makin hari makin naik naik mendaki karena itu perjalanan yang mendaki ini terus menerus jadi kerohanian kita tidak boleh kendor tidak boleh menurun tapi mendaki mendaki mengerti mendaki itulah arti mesilot banyak kata-kata ini dipakai dalam hakim-hakim dalam satu samuel dalam yesaya bahkan dalam tarkum pun diterjemahkan engkau mendapat kenyamanan spiritual kerohanian yang makin bertumbuh makin naik perjalanan ini menuju apa yesus berkata akulah jalan kebenaran dan menunjuk pada pribadi itu kerohanian kita naik ke sana itu perjalanan jiarah tadi namanya napaktilas perjalanan rohani berarti kita makin hari makin naik jangan-jangan engkau selama ini statis jalan di tempat gak mau kalau naik tunggu giliran turun atau engkau ingin menunggu eskalator berharap dengan mujijat 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 eskalator mujijat Tuhan berikan untuk kehidupan kita bukan untuk kerohanian kita kerohanian kita kita harus berjuang naik untuk masalah hidup kita dalam perjalanan hidup hanya dilanjutkan pada ayat yang ketujuh apabila ia melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air bahkan hujan pada awal musim yang menyelubunginya dengan berkat senang sekali ayat ini jangan senang sebetulnya karena kata lembah baka lembah baka memakai kata jelas sekali emek habaha emek habaha berakar dari kata menangis dan meratap itulah perjalanan hidup manusia banyak tangisannya dan ratapannya gelukesah terhadap saleri setinggi apapun masih tetap keluar geluhan kok ratapan gelukesah itu yang dimaksudkan disitu tetapi percayalah dalam perjalanan itu ada mata air ada hujan berkat sehingga engkau akan berkata pada ayat yang ke delapan mereka berjalan makin lama makin tua karena ada Yesus air yang hidup ada firman menuntun hidupmu selama ini engkau tidak dituntun lagi firman Tuhan perjalanan hidupmu dituntun oleh motivator motivator memotivasi jiwamu pikiranmu bukan firman firman hanya embel-embel bertobat bahkan tidak sedikit hamba Tuhan pun mulai menjadi perubah motivator tapi kalau itu dikatakan pada ayat yang ketujuh kau berharap hujan awal roh kudus turun dalam kisah rasu-rasu berkat Tuhan mengalir maka dikatakan di sini mehayil elhayil coba ingat jemaat mehayil elhayil sekali lagi mehayil elhayil artinya dari kekuatan kepada kekuatan itu perjalanan hidup kita percayalah sandarkan itu selalu kekuatan demi kekuatan engkau perlu berapa saja kekuatan Tuhan berikan lagi berikan lagi berikan lagi kekuatan 9 sampai ayat 13 berbicara tentang doa doa itu mencakup dua hal pertama hubungan yang kedua adalah percakapan jadi doa adalah yang pertama kali menunjukkan hubungan hubungannya jelas sekali ayat yang ke-9 saya suka sekali saya suka baca kadang-kadang selalu akhir doa saya atau awal doa saya adonai elohim shifaut shim'a tefilati ha'a azina elhai elohi aku selalu saya ucap saya tidak sengaja saya tidak kasih tahu jemaat nanti jemaat pikir itu jampi-jampi tapi saya selalu adonai elohim shifaut adonai Tuhan yang semesta doa shim'a tefilati dengarlah doaku ha'azina sedengkanlah telingamu pada permintaanku Tuhan Yaakub Tuhan yang sudah memberkati Yaakub dan keturunannya saya senang sekali dengan ayat sembilan tapi saya ingin membahas inilah sebuah hubungan Tuhan digambarkan merendahkan seperti anak yang berbisik dengan bapak dia dia perhatikan dia dengar shim'a tefilati doa tefilati ha'azina dan sedengkan telingamu kenapa demikian apa yang perlu dilihat dalam doa ini semua minta belas kasihan Tuhan lihatlah perisai kami Ya Tuhan berarti kan lihatlah perisai kami pandanglah wajah orang yang saya yang tanya kau urapi itu coba ini kan Tuhan kau urapi Tuhan huruf besar apa Tuhan ke Tuhan siapa yang diurapi Kristus ma'ginneni perisai ma'ginneni re lihatlah perisai kami tapi saya lebih senang menerjemahkan begini lihatlah Tuhan perisai kami nah itu lihatlah Tuhan itu perisai kami ma'ginneni pengertian yang saya sebut yang kedua ini sesuai dengan terjemahan terjemahan kuno termasuk Septua Ginta dan Tarkum orang yang kau urapi Mesihika Mesiah Mesias Kristus Kristus dan inilah sesuai dengan perjalanannya orang yang diurapi merujuk pada raja-raja Israel selanjutnya pada raja-raja keturunan Daud akhirnya disandangkan pada raja yang dinantikan orang Yahudi untuk menyelamatkan mereka itulah Kristus pandanglah Kristus yang sudah menebus kami pandanglah Kristus Kristus jadi jaminan Kristus jadi perantara kalau dia tidak memandang anaknya tidak ada kita diselamatkan karena Kristus kita diselamatkan karena Kristus kita ditebus karena Kristus dia dengar kita sekarang juga dia akan selamatkan kita saya percaya pasti Tuhan halaukan semua ini tapi dengan syarat kita bertobat 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 jemaat pendeta gereja pandanglah Kristus sehingga dikatakan dengan jelas sekali ayat 11 indah sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain lebih baik berdiri di ambang pintu Tuhan pada diam di kemah-kemah orang pasik jelas dikatakan di sini lebih baik kenapa demikian sebab adonai Tuhan adalah matahari dan perisai kan jadi nyambung lihatlah Tuhan perisai kami kan jadi nyambung kalau diterjemahkan begitu sebab adonai Tuhan adalah matahari dan perisai Tuhan kasih dan kemuliaan ia berikan ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercelah saya percaya dengan pertobatan Tuhan pasti sembuhkan kita Tuhan pasti pulihkan kita Tuhan pasti memberkati kita Tuhan pasti berkati bangsa ini kalau bangsa ini pemimpin-pemimpin yang betul-betul bertobat bertobat itulah yang dikatakan akhirnya ditutup kembali seperti ayat yang ke-9 jelas sekali adonai sebat asri adamboteah bah berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan saya percaya Tuhan dengar doa kita Tuhan sedengkan telinga dengan permintaan kita pergumulan kita di dalam segala kekacauan ini kita akan percaya ujungnya adalah bahagia orang tidak suka angka 13 tapi ayat 13 berkata berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan adonai sebat tadi berulang-ulang disebut Tuhan semesta alam Tuhan semesta alam itu untuk menunjukkan kebesarannya kehadirannya kehebatannya kedasyatannya kemuliaannya asri adam boteah bah takkan disini lebih percaya yang asri adam boteah boteah batah tadi akar katanya bah yang percaya percaya Tuhan mari kita sambut perjaman kudus kita menyembah dia sungguh-sungguh kita pulihkan minta pulihkan kita mau hadirat Tuhan hadir